Vakum jadi penyanyi? Sherini ungkap tugas khusus dari Reino Barat, rekam kalah di Singapura. Dapur berita artis terkini Duster Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Fokus mengurus rumah tangga dan meninggalkan dunia hiburan usai menikah, Sherini ungkap tugas khusus dari Reino Barat. Memiliki karir gemilang sebagai seorang selebriti, rupanya tak jua berhasil membuat Sherini terlena. Meski janda salah satu artis sekaligus penyanyi dengan bayaran fantastis ini, wanita yang akrab di Sapa Incias ini membuktikan pengabdiannya kalah menjadi seorang istri. Ya, usai dipersunting oleh Reino Barat yang notabene adalah seorang konglomerat muda. Secara perlahan, KKI Sherini itu mulai vakum dari dunia hiburan sesuai permintaan suami. Kini Incias lebih banyak terlihat menghabiskan waktunya untuk mendampingi Reino Barat hingga ikut berpindah-pindah negara. Padahal saat sebelum menyendang status menantu dari Rosano dan Reiko Barat, hampir setiap hari wajah Sherini muncul di layar kaca televisi. Sempat pula tersiar kabar untuk sekali manggung Incias bisa meraup keuntungan hingga miliaran rupiah. Namun semua keberhasilan karirnya langsung ditinggalkan Incias sesaat setelah ia mengucapkan janji sehidup semati bersama dengan Reino Barat. Walau kini lebih memilih karir sebagai seorang ibu rumah tangga lewat akun Instagram pribadinya, Incias mengungkap bahwa ternyata dirinya memiliki tugas khusus dari Reino Barat. Tugas yang diberikan oleh sang suami ini bahkan tak kalah penting dari pekerjaannya sebagai seorang penyanyi. Mulanya dalam foto tersebut, tampak Sherini memamerkan outfitnya dari ujung kaki hingga ujung kepala di sekitaran lokasi tempat Reino Barat bekerja. Wife on Dati yang berarti, Istri sedang melaksanakan tugas tulis Incias. Rupanya kini wanita berusia 40 tahun itu memiliki tugas menjemput Reino Barat usai bekerja. Mau jemput suami dari meeting, outfit harus cas-cas-casnya cas, ya kan? Tagar wife leave. Paparnya, setelah beberapa saat menunggu Reino Barat pun muncul mengampiri Incias yang telah menanti di dalam mobil. Yeay, Alhamdulillah selesai juga makan Chinese food yuk sayang, ajak Sherini. Pantas rela meninggalkan karirnya beberapa waktu lalu, Sherini mengungkap soal uang jajannya saat menemani Reino Barat mengurus bisnis. Bahkan Incias menyebut tarif manggungnya tak seberapa dibanding uang jajan yang diberikan Reino Barat. Diketahui setelah menikah dengan Reino Barat, Sherini memilih untuk mengurangi jadwal manggungnya. Bagaimana tidak Sherini yang terkenal dengan bayaran mahalnya sekali manggung rupanya tidak sebanyak uang saku dari Reino Barat. Dalam wawancaranya di ulang tahun SJTV, pemilik nama lengkap Rini Fatima Jailani itu mengaku lebih memilih menemani suami dalam perjalanan bisnisnya. Benarkah Sherini selalu berkacah mata hitam karena penyakit ini? Sherini identik dengan kacah mata modis dalam setiap penampilannya apalagi kalau terlihat di luar ruangan. Alasan kenapa Sherini selalu memakai kacah mata hitam dalam kesempatan apapun, ternyata Sherini mengidap penyakit berbahaya. Penyakit apa yang menyerang Sherini sehingga harus melindungi dirinya dengan selalu memakai kacah mata? Ternyata selama ini diam-diam Sherini mengidap-idap sebuah penyakit yang tak banyak diketahui. Incesa panah kerap istri Reino Barat itu juga kerap memamerkan gaya penampilan yang kelewat mewah. Sherini bongkar alasan selama ini tampak mewah terutama pada wajahnya. Kakak Sherini itu diketahui kerap kali memakai kacah mata hitam di wajah. Saat ini Sherini memang sudah berstatus sebagai istri dari pengusaha Reino Barat. Sherini juga kerap dipertanyakan persoalan aksesoris kacah mata yang selalu menempel di wajahnya. Ternyata mantan kekasih bubu itu demi berniat melindungi diri dari penyakit. Apa yang sebenarnya dialami Sherini? Selama ini tampak sehat dan tanpa kekurangan apapun, Sherini ternyata derita sebuah penyakit. Sherini juga sering dibicarakan terkait keadaannya yang tak kunjung hamil. Kini sudah 3 tahun menikahi Reino Barat, Inces tak kunjung-kunjung punya momongan. Mungkinkah penyakit Sherini ini sebenarnya ikut mempengaruhi kehamilan tersebut? Ternyata jawabannya tidak, Sherini mengidap penyakit serius pada matanya. Di balik kacah mata hitam mewah yang dipakai penyanyi Sherini ada derita yang tersembunyi. Istri Reino Barat mengungkapkan penyakitnya. Di balik kegelamuran, siapa sangka Sherini atau yang kerap disapa Inces itu mengalami sakit yang cukup mengganggu. Itu diungkap Inces kalau diwawancarai di salah satu acara televisi bersama sang suami, Reino Barat. Hiduannya diwawancarai soal olahraga yang aktif dimainkan selama masa pandemi COVID-19 ini. Pertanyaan tersebut tak lepas dari kegiatan Inces yang kerap ia bagikan di instastory-nya beberapa bulan kebelakang. Selama masa pandemi terjadi di tanah air, untuk Reino Barat pengusaha keturunan Jepang itu memang diketahui sangat senang olahraga pinju. Nah untuk Inces sendiri beberapa waktu lalu ia juga terlihat beberapa kali bermain bulu tangkis bersama suami, adiknya Aisyah Rani dan iparnya Jeffrey. Aku sih aktifnya renang, badminton, sama penakan. Cerita sharing yang dikutip dari akun Instagram penggemar Inces beberapa waktu lalu. Ia juga bercerita kalau dulu sempat aktif berkuda namun karena sempat jatuh dan membuat tangannya patah, ia berhenti untuk melakukannya. Selain itu Syarini yang saat diwawancara itu mengenakan kacamata hitam bercerita alasan kenapa kerap terlihat mengenakan aksesoris tersebut. Rupanya kacamata hitam bukan sekedar aksesoris yang ia kenakan untuk menunjang penampilannya. Inces atau Syarini punya masalah pada matanya. Mata saya nggak boleh langsung kena sinar matahari karena saya ada selinder kanan dan kiri, ingkap Syarini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!